Saudara, sepanjang bulan September hingga November nanti, Kepulauan Riau terutama Kota Batam berpotensi terjadi cuaca ekstrim seperti angin kencang seiring datamnya musim penghujan. Masyarakat yang tinggal di perbukitan dan kawasan pantai dihimbau untuk tetap waspada terhadap pohon tumbang dan banjirot. Memasuki musim penghujan, BMKG kelas 1 Hang Nadiem Batam menghibau masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar ruangan. Kepala Stasiun Meteorologi kelas 1 Hang Nadiem Batam Ramlan menyebut, mulai bulan September hingga November nanti, Batam akan diguyur hujan ringan, sedang dan lebat yang disertai dengan angin kencang. Hal tersebut terjadi karena peralihan dan pertumbuhan awan yang masih masif, serta dipicu oleh bibit siklon tropis yang terjadi di Laut Cina Selatan sehingga berdampak di wilayah Kepri khususnya Batam. Selain itu, masyarakat juga dihimbau agar mengenali wilayah tempat tinggal masing-masing, khususnya yang tinggal di pinggir laut dan perbukitan. Karena jika kondisi cuaca seperti angin kencang dan hujan lebat, tidak menutup kemungkinan terjadi pohon tumbang, banjir rob, dan kelompang tinggi. Masyarakat umumnya kenali dulu wilayahnya masing-masing. Kalau wilayah bisnisir, tentu ada banjir rob atau kelompang laut, kemudian wilayah yang diperbukitan, tentu dengan hujan lebat, yang dengan angin kecang tentu ada yang mempunyai perubahan. Kemudian kita juga kondisi kepada perintah keadaan untuk melakukan perlataan-perlataan. Karena pada bulan-bulan September itu adalah merupakan masa-masa perlatihan yang bisa sering terjadi cuaca ekstrim. Namun di bulan-bulan sebelumnya lebih menata kembali wilayah yang di wilayah area mereka. Sehingga tidak terjadi dampak yang membahayakan kerahnya cuaca ekstrim. Selain itu pemerintah juga diminta agar menata wilayah pesisir dan perbukitan, agar tidak terjadi dampak buruk terhadap warga yang mendiami kawasan tersebut. Demikian Bangun Silendra melaporkan dari Batam.